tips buat cepet hafalin nada fret kalau aku gini ini aku share pengalaman juga kalau untuk hafalin nada di fret aku step awalnya justru tidak terlalu terbebani untuk memikirkan ini nada apa di fret kesekian, ini nada apa di fret sekian gitu, aku gak terlalu pusingkan itu yang penting secara mapping, ya istilahnya mapping contoh kita mainin mayor skill yang penting mappingnya udah dapet misal justru itu lebih penting menurut aku nah step by step yang namanya ketika kita ngelatih mayor skill atau minor skill kan secara otomatis kita akan memori kepala kita akan bilang secara notenya kan ada C C, D, I, M, G, A, B, C, D, I, F, G, A, B, C walaupun tanpa menyebutkan nanti secara otomatis kita akan tahu oh disini ada nada C gitu C, B, A D nya pasti disini jadi gak usah terlalu terbebani dengan itu siapa tadi jomblo ya jadi saranku justru lebih orientasinya adalah fokusnya lebih ke mappingnya misalnya kalau bisa kamu latihan misalnya contoh C mayor di beberapa posisi jadi gak hanya di satu posisi aja latihannya misalnya kayak gini C dilatih juga di posisi sini lebih ke mapping kalau saranku misalnya itu metode pertama lalu metode kedua adalah di satu posisi di satu shape istilahnya shape ya bentuk di satu di satu area misalnya contoh di fret 3 sampai fret 7 deh mappingnya latihan beberapa scale sekaligus gitu misalnya C lalu ke G lalu ke D lalu ke A nah E nah kayak gitu itu metode yang kedua jadi metode pertama tadi satu scale C di beberapa posisi lalu metode kedua adalah di satu posisi melatih beberapa scale gitu beberapa tangga nada baik mayor ataupun minor nah itu otomatis step by step mapping node nya juga akan akan terupdate nah itu jadi gak usah terlalu dipusingkan itunya yang penting mapping nya udah bener terlalu ke